Artis peran Tamara Blazinski mengaku kena tipu belasan miliar rupiah. Bahkan Tamara juga sempat mengadukan dugaan penipuan itu ke baraskrim Polri, Jakarta pada selasa 12 Oktober 2021. Namun, aduan Tamara ditolak lantaran masih ada beberapa berkas yang mesti dilengkapi. Sang anak teku Rasha yang dikonfirmasi ihwal permasalahan itu mengaku tak tahu banyak. Namun Rasha juga tak menampik bahwa dia kaget dengan masalah tersebut. Bagi Rasha bukanlah kapasitas dia untuk membeberkan permasalahan yang dihadapi oleh Tamara Blazinski. Sebagai seorang anak, Rasha hanya bisa mendukung ibunya Tamara Blazinski tersebut.